Bupati Kabupaten Labuan Batu Selatan Haji Edimin melalukan sidak untuk menertibkan jam masuk dan jam ulang kerja ASN dan honorer bertempat di lingkungan perkantoran Pemkap Labu Sel. Unjungan sidak Bupati yang spontan dan mendadak ini membuat ASN dan honorer terkejut karena Bupati langsung cek ke ruangan kerja dan menyuruh berbaris untuk mengecek kehadiran ASN dan honorer. Tempat OPD Dinas yang disidak Bupati diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pensanian, Dinas Kesehatan, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, di mana masih terdapat ASN dan honorer yang tidak masuk kerja serta terlambat hadir kerja. Bupati Labuan Batu Selatan Haji Edimin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menertibkan kehadiran ASN dan honorer. Belakangan ini ada informasi banyak berkeliaran ASN dan honorer di jam masuk kerja di atas pukul 9 mi. Pada sidak ini terdapat 19 orang yang melanggar aturan dan akan dievaluasi jabatannya apabila terbukti bersalah. Jangan ingat, saya tidak mau lihat ada lagi pulang di atas jam 5. Sebelum jam 5 masih di kantor. Jangan sempat saya tidak ada. Yang PNS buat data sama saya. Buat catatannya. Kasih parah. Suruh pak asisten. Buat laporan sama saya. Saya tidak mau. Sudah. Dan aku dapat cover kalian informasi bayar. Ada yang Rp100.000, Rp50.000, ada yang sudah bayar Rp500.000. Jangan sempat saya temukan ya. Ini suruh pulang semua. Saya tidak mau mereka buat berkas di sini. Ini bukan pajak. Ini kantor. Duduk di sini. Buat berkas. Ngumpul di sini. Buat berkas. Apa keren itu? Bagaimana guru pendidikan kayak gitu sekalian? Tadak. Suruh pulang semua. Bawa berkasnya. Jangan ada saya cek di sini kalau ada sumber kesebut ya. Bapak ya. Ya. Dah. Balik. Jauh. Apa kerja saya? Suruh pulang semua. Cuba. Suang. Ayo cepat-cepat berkembang. Ayo cepat-cepat berkembang. Bukan suara bukanlah. Suruh cepat-cepat. Itu mana tadi bagian berkas. Kasih tahu Pak Iris. Jangan ada saya tengok nanti. Banyak nyusun berkespah ya. Ayo, ayo, ayo. Ayo, bos. Terkait dengan kegiatan apa tadi Pak Bupati? Kegiatannya kita memang setiap hari selasa dua minggu sekali kita akan mengadakan menertipkan tentang kehadiran ASN. Yang terjadi belakangan ini kita dapat informasi banyak berkeliaran dan masuk kerja pun mereka rata-rata di atas jam sembilan. Jadi kita akan bersidakan yang melanggar peraturan akan kita bertindakan. Ada nggak ada Pak tadi yang melanggar peraturan tadi Pak Bupati? Ada. Ada. Ada sekitar 15 orang lah. Dinas mana aja yang disidak ini Pak Bupati? Yang kita sidak hari ini pendidikan, pertanian, kesehatan, dan BKKBN. Harapannya ke depan Pak Bupati untuk ASN yang tidak ada rina apa ya Pak Bupati? Yang akan datang akan kita evaluasi jabatannya. Yang kemungkinan besar, kalaupun dia mendapat jabatan, akan kita turunkan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV Sampai jumpa di video selanjutnya.